Pemirsa 79 warga binaan di lapas wanita kelas 2A Makassar di Goa, Sulawesi Selatan, Kamis, positif terpapar COVID-19. Dari 79 warga binaan lapas wanita yang positif, 17 orang diantaranya baru diketahui usai menjalani swab tes di dalam lapas. Dan melihat banyak kejumlah warga binaan yang positif, Bugus Tugas akan melakukan swab tes masal kepada 72 warga binaan yang tersisa. Sebanyak 17 warga binaan di lapas wanita kelas 2A di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Kamis pagi diketahui terpapar virus corona usai menjalani swab tes beberapa hari lalu. Sebelumnya 62 warga binaan hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit Dadi Makassar akibat refeksi COVID-19. Dengan bertambahnya 17 napi yang positif COVID-19, hingga kini total warga binaan yang terpapar virus corona mencapai 79 orang. Bertambahnya jumlah pasien positif asal klaster lapas kelas 2A ini, membuat Bugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 kembali melakukan swab tes masal kepada 72 warga binaan yang tersisa di dalam lapas. Ya mudah-mudahan segera diselesaikan, semua warga binaan dipastikan dia tidak terpapar atau tidak. Hari ini kita lakukan swab. Hari ini yang tersisa itu ada 72. Hingga kini tim Bugus Tugas telah mengambil langkah cepat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di dalam lapas wanita kelas 2A Kebupaten Goa. Termasuk dengan melakukan swab tes dan penyemprotan di dalam lapas. Dari Kebupaten Goa, Sulawesi Selatan, Rukma Ainius, melaporkan. Terima kasih.